Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya hadir kembali di Youtube channel saya dan kali ini temanya berbicara tentang copy AI, yaitu satu tools yang bekerja melakukan proses scrap article yang selanjutnya akan dilakukan proses spin paraphrase, sehingga hasilnya mendapatkan hasil yang benar-benar unik dan enak dibaca dan kali ini saya akan fokus ke teknik affiliate, saya fokus ke website affiliate saya dengan tema airfryer resepi dan hasilnya akan saya post ke beberapa situs-situs, yaitu mulai dari wordpress, blogspot, medium, isu, dan lain sebagainya seperti apa proses pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya kita berdoa Baiklah langsung saja saya mulai, saya masuk ke powerpoint saya terlebih dahulu Baiklah ini powerpoint yang saya sudah saya siapkan, yaitu tentang copy AI jadi tutorial bagaimana cara membuat artikel paraphrase yang dihasilkan dari proses scrap yang digunakan untuk membuat artikel affiliate kali ini saya topiknya adalah airfryer resepi yang nantinya akan dipublish ke wordpress, blogspot, dan lain sebagainya kenapa harus dipublish ke begitu banyaknya situs-situs saya lanjutkan ke slide yang kedua di slide yang kedua saya tampilkan artikel dari Ahref di sana ada gambar ada grafik tentang backing factor yang dikomparasi dengan on page factor proses mendapatkan grafik ini adalah menganalisa dalam bentuk keyword sebanyak 2 juta keyword yang disebarkan di beberapa website kemudian dianalisa ternyata hasilnya pengaruhnya terhadap google rank kalau diletakkan di page factor itu hanya kisaran di 0,0496 anggap saja 5% jadi keyword in title itu pengaruhnya hanya 5% terhadap page rank untuk mengangkat page rank dari sebuah website namun kalau seandainya itu difokuskan ke domain factor backlink domain factor itu meningkat menjadi 23,4 dan selanjutnya yang terakhir adalah kalau page backlink factor itu angkanya ada di 40% luar biasa karena itu saya akan meletakkan blogspot di ada blogspot yang berguna sebagai media backlink page factor mulai dari blogspot, webly, tumblr, dan lain sebagainya seperti yang saya tuliskan di sini yaitu medium, isu, digo, flicker, live journal, dan lain sebagainya saya masukkan artikel-artikel yang saya dapatkan dari copy.ai dan satu nis sesuai dengan yang saya targetkan airfryer resepi dan artikel utamanya itu akan masuk ke wordpress dari blogspot, webly, tumblr, dan lain sebagainya itu saya lakukan page backlink circle dengan tujuan untuk meningkatkan nilai sub-engine result page serp-nya dari wordpress kita masuk ke gambar yang berikutnya gambar ini agak lebih detail dari gambar sebelumnya yaitu dimana di dalam sebuah wordpress itu pastilah ada artikel 1, artikel 2, dan artikel 3 dimana artikel 1, 2, dan 3 ini masih dalam satu nis misalkan satu nisnya berbicara tentang airfryer dimana yang satu berbicara airfryer resepi kemudian yang kedua mungkin berbicara tentang airfryer chicken wing, dan lain sebagainya sekarang di dalam suatu artikel itu sewajibnya, seharusnya memiliki, pertama memiliki title title-nya harus sesuai dengan keyword yang berikutnya ada prolog, ada image, subtitle, description, youtube board pin, board pin ini untuk Pinterest dan lain sebagainya sehingga itu menjadi sebuah cerita yang utuh nah kemudian di masing-masing artikel ini H1, H2, dan 3 dilakukan circle internal link agar supaya masing-masing konten itu kuat nilainya dan diwajibkan untuk satu artikel itu harus ada external link itu, kemudian yang berikutnya saya bangun blogspot blogspot, web.ly, tumblr, dan lain sebagainya untuk mendukung artikel yang saya tulis di wordpress ini menjadi media backlink page page backlink seperti gambar sebelumnya seperti gambar yang disini ini berbicara page backlink jadi blogspot, web.ly, tumblr itu fokus ke page backlink kemudian dari wordpress, blogspot, web.ly, dan tumblr ini saya buat artikelnya dengan menggunakan copy.ai di mana proses pembuatannya nanti akan menjadi satu nis dengan cerita yang berbeda-beda ini yang paling penting satu nis, cerita yang berbeda-beda saling mendukung nah berikutnya dari blogspot, web.ly, dan tumblr ini saya lakukan proses multi GSA SEO indexer dengan menggunakan URL redirect backlink seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya nanti saya letakkan di description tentang GSA SEO indexer karena jumlahnya banyak ada blogspot, web.ly, tumblr, dan lain sebagainya saya harus membuat virtual box di mana di dalam virtual box itu sudah tersedia satu paket GSA SEO indexer sehingga prosesnya bisa berjalan paralel saya menyediakan lima virtual box di mana di dalamnya terdapat satu GSA SEO indexer dan berikutnya di WordPress ini saya lakukan XML sitemate project tujuannya agar supaya title-title ini di masing-masing post itu teroptimasi mendapatkan backlink yang bagus sedangkan di blogspot, web.ly, tumblr saya lakukan backlink pitch project dengan menggunakan GSA search engine ranker kita lihat ke yang lebih dalam lagi agar supaya lebih jelas gambarannya saya ambil satu post saja di mana saya ambil yang judulnya adalah title 1 di mana nantinya itu masing-masing image itu akan memiliki eksternal backlink ke mungkin ke image you are mungkin ke flicker mungkin ke pinterest saya fokus ke satu contoh saja yaitu tentang board dari pinterest di board pinterest itu kan kalau kita tampilkan itu ada beberapa gambar kalau seandainya gambar itu di klik dia akan lari ke pin A salah satu contoh pin A dan pin A ini kalau saya klik dia akan lari ke blogspot dan blogspot ini ada eksternal link menuju ke title menuju ke artikel disini inilah yang saya sebut circle outbound link dengan perputaran-perputaran seperti ini ini akan memperkuat kekuatan dari artikel affiliate yang saya bangun sehingga diharapkan semakin banyak orang yang masuk dan semakin banyak orang yang tertarik terhadap jualan yang saya siapkan di artikel ini mungkin saya larikan ke eBay saya larikan ke Amazon dilarikan ke Etsy dan lain sebagainya itu adalah target berikutnya tapi yang pasti diharapkan semakin banyak kunjungan maka itu semakin baik nah agar supaya meningkat kunjungan ke artikel-artikel ini saya melakukan natural epic traffic bot ke blogspot wordpress tumblr dan lain sebagainya namun tidak menuju ke artikel karena saya harus benar-benar menjaga jangan sampai wordpress ini dilakukan bended oleh google jadi saya pastikan itu tidak ter tidak dilewati dengan menggunakan traffic bot tapi untuk yang blogspot wordpress dan tumblr saya tetap gunakan traffic bot dimana disana akan saya lakukan secara natural yaitu mirip menyerupai orang membuka sebuah website demikian juga untuk di pinterest pinterest flickr image ur juga saya lakukan natural epic traffic bot di image ur flickr pinterest ini saya lakukan circle outbound link juga demikian juga untuk di blogspot web.ly tumblr saya lakukan circle outbound link juga semakin banyak circle-circle ini maka tujuan akhirnya adalah meningkatkan traffic menuju ke wordpress address yang saya miliki itu gambaran besarnya kita langsung masuk ke proses bagaimana cara membuat artikel dengan menggunakan copy.ai baiklah saya langsung menuju ke pencarian keyword terlebih dahulu saya fokus ke airfryer saya cari terlebih dahulu airfryer dengan target sasaran yang ada di united state disini didapatkan ada kisaran 910 dan seterusnya dan saya akan fokus ke airfryer resepi saya akan fokus disini karena saya fokus di airfryer resepi saya akan cari turunan dari airfryer resepi tujuannya agar supaya menjadi artikel-artikel baru saya klik disini saya tunggu sebentar disini terlihat airfryer resepi dari ke hari ini semakin meningkat ada grafik peningkatan saya lihat secara keseluruhan tentang airfryer resepi ini oke sekarang saya bisa mendapatkan beberapa contoh keyword di airfryer resepi saya langsung masuk fokus ke copy.ai sekarang setelah mendapatkan calon-calon keyword yang bagus saya langsung masuk ke copy.ai dan copy.ai disini kita bisa melakukan free testing kalau free testingnya saya lupa ada berapa kata tapi yang pasti hasilnya sangat bagus hasil dari free testing kalau tidak salah hanya sekitar 2000 kata untuk bisa mendapatkan free setelah itu kita tidak bisa lagi mencoba copy.ai baiklah saya login terlebih dahulu dengan menggunakan Gmail saya kita tunggu sebentar dan ini sedang login menuju ke copy.ai oke sekarang sudah muncul saya akan create project create project dimana projectnya saya akan fokus ke airfryer resepi targetnya adalah airfryer resepi kemudian penjelasan produknya saya akan fokus ke kebermanfaatannya untuk kesehatan saya sudah melakukan copy paste dan disini tentang apa namanya nikmatnya airfryer resepi yang untuk menjaga menjaga berat badan tidak terlalu berlebihan ini adalah salah satu contoh keywordnya salah satu descriptionnya dari sebuah keyword kita juga bisa menambahkan detailnya kalau saya klik disini kemudian saya copy ini akan saya tambahkan ke sini agar supaya variannya lebih banyak oke ini sudah berlebihan saya potong mungkin ada disini ya saya rasa sudah cukup disini saya benar-benar fokus ke airfryer resepi dimana ada banyak sekali varian-variannya mulai isi airfryer kemudian ya bermacam-macam lah disini fokus dan kemudian untuk mendapatkan targetnya saya harus menggunakan bahasa yang friendly yang nyaman dan saya fokus menuju ke sebuah blog dan akan saya mencari blog title terlebih dahulu contoh blog title yang tepat untuk membuat artikel ini dan title-title ini oke dan title-title ini nanti akan saya letakkan di wordpress blogspot dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan sebelumnya saya akan create nanti dia akan memberikan referensi title-title apa saja yang cocok pertama dia memberikan airfryer resepi untuk mengurangi berat badan ini bagus untuk kita ambil ini juga menarik dan beberapa langsung saya kopikan saja karena ini akan menjadi komponen di masing-masing artikel dan saya akan fokus di wordpressnya terlebih dahulu kalau berbicara mengenai jumlah rasanya lebih baik disini untuk yang di wordpress ini saya masukkan ke wordpress saya copy saja kemudian saya letakkan di pada saat ini copy dia sudah melakukan proses counter bahwa saya sudah sepakat untuk mengambil word ini mengambil judul ini dan itu di counter maksimum dalam satu bulan itu ada 40 ribu pencarian saya langsung masuk ke notepad saya sudah siapkan notepad saya dan disini saya beri keterangan ini adalah untuk wordpress dan judulnya adalah ini dan kemudian yang berikutnya saya juga akan mengambil ini untuk block spot copy saya masuk ke tab berikutnya untuk block spot judulnya ini kemudian dan seterusnya untuk bagian-bagian yang lain pun juga diletakkan semuanya karena sesuai dengan powerpoint yang saya siapkan salah satunya saya kembali ke semula ada block spot ada medium ada isu dan lain sebagainya saya hanya memberikan contoh untuk wordpress dan block spot saja agar supaya lebih cepat oke sekarang saya sudah fokus ke wordpress ini ini mana tadi wordpressnya ketimpa ya atau yang ini oh ini dia wordpress saya geser aja ini wordpressnya sudah kemudian ini yang block spot hanya ada dua contoh kemudian yang berikutnya setelah saya mendapatkan artikel-artikel itu saya akan masuk ke modul intro prolog intro dari sebuah artikel tadi di powerpoint saya sudah menjelaskan di powerpoint yang di yang paling enak di sini ini ada prolog boleh saya sebut intro intro ini harus kita buat artikelnya dan artikel-artikel ini harus masuk ke dalam masing-masing bagian dari wordpress blog spot pinterest dan lain sebagainya dimasukkan ke sana oke saya copy terlebih dahulu ini akan bagian dari saya karena ini sayang kalau saya buang nanti akan saya sensor baiklah saya sudah melakukan proses copy semua judul agar supaya bisa saya manfaatkan ke situs-situs pendukung dari money site saya sudah membuat judul-judulnya kali ini saya akan membuat intronya untuk mendapatkan intronya saya masuk ke blog intro kemudian dari blog intro ini airfryer resepi tetap kemudian tadi saya sudah mengambil untuk wordpressnya saya ambil contoh untuk yang wordpressnya saya akan fokus ke tentang kesehatan dan di sini akan saya ketikkan apa yang saya tuliskan di sini yaitu tentang resep untuk memberikan kesehatan ke badan saya lanjutkan untuk melakukan proses create content setelah descriptionnya tertulis kemudian airfryer resepi dan saya fokus ke blog intro saya create content ini salah satu contoh artikel-artikel yang mungkin sangat cocok untuk sebagai intronya prolognya saya ambil yang ini aja untuk wordpress saya saya copy saya letakkan di notepad ini sebagai intronya kemudian sudah kalau yang lain tetap akan saya ambil untuk kepentingan yang di macam-macam di sini saya ambil saja langsung saya copy saya letakkan di sebelumnya akan saya ganti artikel ini menjadi H1 kemudian saya ketikkan untuk intro ini adalah intronya intro 1 kemudian ini adalah intro yang kedua saya H1 kembali saya sudah melakukan proses copy dari beberapa intro yang sangat bagus di sini ada salah satunya saya suka gorengan ini menarik untuk memang menarik ya gorengan itu ya sekarang saya lanjutkan setelah intronya saya akan membuat outline outline itu adalah kalau di pada saat kita membuat wordpress itu ada tentang H2 H2 ini yang akan menjadi outline-outlinenya saya akan create outline airfryer lagi kemudian karena saya akan begitu banyak menciptakan varian kembali lagi saya akan fokus menuju keyword yang mungkin menjadi sasaran untuk memperkuat indonya ke sini lagi saya tambahkan saja di sini akan saya buang masih kurang sedikit lagi oke saya sudah melakukan sensor beberapa keyword agar supaya bisa sampai seribu kata setelah selesai saya akan membuat beberapa outline outline-outline ini saya akan create content saya akan create beberapa outline ini ini adalah outline-outline yang ini kalau di bagian bawah di sini adalah beberapa section yang bagian untuk dari airfryer resepi kelihatannya ini cukup menarik untuk dijadikan target H2 saya ambil saja semuanya dan yang paling terakhir ini adalah conclusion di take away ini ini menjadi bagian yang menarik saya copy saja saya masukkan langsung ke contoh yang ada di wordpress saya ini akan menjadi target H2 dari target H2 ini saya akan buatkan artikel sekali lagi di H2 H2 ini dan di masing-masing H2 ini dari airfryer chicken wing crispy zucchini saya tidak tahu makanan apa ini karena nama-nama tidak begitu familiar tapi saya kalau masalah rasa apapun oke artinya kita akan membangun section-section ini bagian-bagian ini dan di bagian-bagian inilah yang juga akan saya letakkan di Pinterest semakin banyak artikel di blogspot Pinterest dan lain sebagainya dan saya waktunya membuat artikel tentang airfryer chicken wing saya fokus ke airfryer chicken wing saya copy saya buat artikel sekarang intro sudah freestyle nah di freestyle ini saya akan membuat artikel tentang airfryer chicken wing saya fokus ke oh bukan airfryer chicken wing apa ini yang tadi oh iya betul fokusnya di sebentar airfryer airfryer chicken wing airfryer chicken wing ini yang akan saya menjadikan artikelnya saya kemudian saya create kontennya jadi di subtitle nya berbicara tentang chicken wing untuk menjaga berat badan nah ini lumayan bagus ini yang paling menarik di yang ini aja ini cukup menarik karena disini bisa dijadikan komponen H3 setelah H2 ini bisa diambil sebagai komponen H3 saya masukkan ke dibawahnya yang nantinya akan saya letakkan di wordpress ini adalah yang sudah saya siapkan untuk H3 kemudian yang berikutnya saya akan berambil cerita tentang crispy zucchini teriyaki dan lain sebagainya secara detail dan terakhir saya akan mencari freestyle nya untuk conclusion nya dari ini semua saya sudah membuat pertama di wordpress sudah kemudian di blogspot ini saya akan menjadikan part ini menjadi bagian dari blogspot blogspot kemudian di pinterest sebagainya sehingga menjadi satu artikel yang banyak sekali ada di wordpress blogspot dan lain sebagainya tujuan akhirnya adalah menciptakan circle outbound link yang sangat kuat menuju money site dan money site inilah yang akan saya target ke amazon maupun ebay dan lain sebagainya itu gambaran cara mendapatkan artikel yang menarik di copy ai mulai dari membuat wordpress nya kemudian blogspot nya dan lain sebagainya semua artikel artikel tadi saya tinggal copy paste dan menariknya yang saya ambil tadi itu memiliki grammar yang bagus sudah saya pernah coba saya masukkan ke quillbot dan hasilnya pun juga sangat sedikit koreksinya dan saya tes juga di copy skip aman dari duplikasi rata-rata berada di kisaran 95 hingga 100% demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan berikutnya saya akan video-video saya berikutnya akan berbicara tentang natural epic traffic boat seperti apa tunggu video saya berikutnya terima kasih atas perhatiannya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sub indo by broth3rmax